Intro Ya, evolusi squad Spanyol di bawah pelatih baru Luis De La Fonte harus menghadapi jalan yang cukup terjal Setelah malam tadi, tim La Vieira Roja dihancurkan oleh Skotlandia dengan skor 2-0 Menariknya, dalam kekalahan tersebut susunan pemain dari starting eleven Spanyol dapat dikatakan jauh dari kata menarik seata-satupun pemain Barca berada di lapangan Intro Ya, ini adalah susunan starting eleven dari squad Spanyol malam tadi saat dimasukan pelatih Luis De La Fonte tersebut bertanding menghadapi Skotland dalam babak kualifikasi Piala Eropa di posisi depan, De La Fonte mengandalkan Jeremie Pino, pemain 20 tahun milik Villarreal ditemani Cuselu dari Spanyol dan Mikel Ovar Jabal dari Real Sociedad di posisi tengah ada Rodri, Mikel Merino dan juga Ceballos pemain yang dipercaya memakai nomor 10 yang bahkan tak bermain sebagai pemain inti di squad El Real menariknya tak satupun pemain Barcelona yang merupakan tim peringkat pertama La Liga masuk sebagai starter dan apa yang terjadi pelatih pengganti dari Luis Hendrick itu dihancurkan oleh tim Skotlandia malam tadi Ya, bermain menghadapi Skotlandia di Hampton Park markas dari tim Skotlandia yang berada di Glasgow Spanyol yang sebelumnya meraih kemenangan atas Norwegia mengalami kemunduran dalam hal permainan keputusan sang pelatih untuk merotasi 8 pemainnya lebih dengan hanya menyisakan Kepa Rodri dan Merino berdampak sangat buruk saat di lapangan Spanyol tak berhasil menunjukkan permainan terbaiknya Ya, mengawali pertandingan dengan tekanan dari tim Tuan Rumah Goal dari Skot McTominay di menit ke-6 memang langsung membuat Spanyol dalam tekanan besar Mereka mungkin berhasil menguasai pertandingan sedikit demi sedikit setelahnya tapi kurangnya kreativitas membuat bau posisi yang dimiliki Spanyol menjadi sia-sia dimana hal itu akhirnya diperparah dengan goal cepat McTominay di babak kedua yang membuat Spanyol tertinggal 2-0 yang pada akhirnya menjadi skor akhir pertandingan malam tadi Dalam pertandingan yang dimenangkan oleh Skotlandia tersebut meskipun Spanyol menguasai 75% ball possession secara umum mereka tak dapat dikatakan bisa menebus pertahanan Skotlandia lihat saja statistik berikut ini mereka kalah dalam hal short dengan 9 untuk Skotlandia berbanding hanya 8 bagi Spanyol dimana keduanya sama-sama memiliki 3 tembakan on target untuk tim yang menguasai ball possession ini jelas penampilan yang buruk dimana hal itu membuat banyak kritikan mengarah kepada skuad Spanyol mulai dari performa buruk Carvajal dan Pedro Poro di posisi fullback kesalahan di lini depan kurangnya permainan dari lintik tengah dimana semua itu tak terlepas dari bagaimana pelata Spanyol de la Fonte menunjuk para pemainnya yang dinilai banyak pihak tak memiliki level yang tinggi ya berbicara usai pertandingan untuk menanggapi situasi kekalahan tersebut pemain tengah Manchester City, Rodri mengakui jika timnya harus masih banyak belajar mereka menghukum kesalahan kami dan itulah mengapa agak sulit untuk bangkit kami tahu itu adalah tim yang sangat sulit tetapi kami mencoba untuk fokus pada diri kami sendiri saya pikir kami melakukan hal-hal yang baik tetapi mereka memberikan hukuman dan mereka mencetak dua gol yang sangat sederhana untuk jujur dan kami harus belajar tentang ini ujar Rodri dikutip dari Diario AS ya selanjutnya bagaimana dengan tanggapan pelatih Spanyol de la Fonte dalam konferensi pairs usia pertandingan de la Fonte menilai jika sejatinya tim Spanyol telah melakukan permainan dengan baik dimana hanya golah yang hilang dari skuad Spanyol ia pun masih sangat percaya dengan skuad yang ia miliki saat ini ada dua kecelakaan pertandingan tidak menyalahkan para pemain pada level ini detail apapun membuat keseimbangan tidak seimbang saya bertaruh pada pemain ini ada pemain lain juga tetapi saya bertaruh pada grup ini ribuan kali selalu ada ruang untuk perbaikan tetapi saya tidak bergerak sedikitpun dari gagasan yang telah saya sampaikan kepada para pemain kami harus meningkatkan dan terus memoles detail para pemain telah menafsirkan gagasan itu dengan sangat baik hujar de la Fonte dikutip dari AS apa yang terjadi dengan Spanyol di laga malam ini tentu membuat Enrique dan pendukung Barca cukup senang pasalnya sebelum digantikannya era kepelatihan Luis Enrique yang berhasil mengantarkan Spanyol ke final National League dan mencapai semifinal Piala Eropa dengan para pemain mudanya saat itu Enrique mendapatkan banyak kejekan dari media Spanyol karena menggunakan terlalu banyak pemain Barcelona dan hari ini satu-satupun pemain Barca dimainkan sebagai starter yang terjadi adalah mereka kalah saat menghadapi Skotlandia diajang kualifikasi Biala Eropa ya jadi itulah era baru dari squad Spanyol dengan para pemain-pemain yang mungkin tak banyak orang kenal selain nama Kepa Gaya Torodi di posisi starting 11 sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!